Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar begitu menggema, tak kala lebih dari 6.500 peserta Hataman Masal membaca ayat-ayat secara bersamaan di Masjid Raya Mujahidin pada Sabtu pagi. Para peserta Hataman Masal ini berasal dari pelajar sekolah dasar dan madrasa Ibtidaiyah dan anggota majelis taklim sekota Pontianak. Masjid Raya Mujahidin Beginilah suasana di Masjid Raya Mujahidin saat para peserta Hataman Masal selentak membaca ayat suci Al-Quran. Para peserta Hataman Masal dalam rangkaian hut kota Pontianak diikuti lebih dari 6.500 peserta. Mereka berasal dari berbagai sekolah dasar dan madrasa Ibtidaiyah, serta dari berbagai anggota majelis taklim sekota Pontianak. Wali kota Pontianak, Edi Rusdikemtono mengapresiasi antusias para peserta ini. Edi berharap anak-anak atau siswa tidak hanya hatam Al-Quran sekali seumur hidupnya, tetapi berkali-kali. Selain itu, Edi juga berkeinginan agar tak ada lagi ditemukan anak di kota Pontianak yang belum bisa membaca kitabullah Al-Quran. Kita harapkan kita yang itu ingin mendapatkan pernikahan yang aku mahasiswa Tuhan-Bahala, dan setiap kehidupan kita dan setiap berkembangkan anak kita di bumi atau istri wa ini. Oleh sebab itu, setiap perusahaan negara kami ini jadi suatu kegiatan rutinitas yang kita harapkan anak-anak kita nanti bisa nantam diperhatikan sesuatu dalam sebuah dunia, tapi berkaitan diperhatikan. Menurut Edi Rusdikamtono, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dalam Al-Quran terkandung berbagai kebaikan, budi pekerti, bagaimana sopan santun dengan orang tua dan sebagainya.